Pedang Asmara Jilid 15 Jenghis Khan sudah memperhitungkan bahwa saatnya telah tiba untuk menyerbu Kerajaan Chin. Ketika Kaisar Tua masih hidup, dia masih merasa agak sungkan karena hubungannya dengan Kaisar Tua cukup baik dan sikap Kaisar Tua juga baik kepadanya. Biarpun dia tidak pernah mengirim upeti, Kaisar Kerajaan Chin yang tua tidak pernah menegur. Akan tetapi seorang Kaisar baru, dia merasa tidak perlu untuk tunduk kepada Kaisar Waiwong. Dalam pertemuan besar dengan para pembantu dan sekutunya itu, Jenghis Khan menceritakan rencana penyerbuannya ke selatan tembok besar. Para sekutunya adalah suku-suku bangsa yang suka berperang, karena berperang dan menang perang berarti keuntungan besar sekali bagi mereka. Maka, dalam pertemuan itu diambil kesepakatan untuk menyatakan permusuhan secara berterang kepada Kerajaan Chin melalui utusan yang menjadi tamu itu. Demikianlah, pada keesokan harinya Jenghis Khan memanggil utusan Kaisar Waiwong menghadap, lalu dia berkata dengan suara lantang. Sampaikan pesan kami kepada Kaisar Kerajaan Chin. Kami akan berkunjung ke Katai dengan bala tentara yang amat banyak dan amat kuat. Terserah kepada Waiwong apakah dia akan menyambut kami sebagai kawan atau sebagai lawan. Kalau dia ingin menjadi kawan kami maka kami akan mengangkat dia sebagai Raja Muda dan daerahnya berada di bawah kekuasaan kami. Kalau dia lebih suka berperang, kami akan menghancurkan negaranya sampai lumat dan menjadikan Kerajaan Chin sebagai lautan api. Pesan itu sungguh amat menghina dan keras. Biarpun mukanya berubah merah sekali, namun perwira utusan itu tidak mampu berbuat atau berkata sesuatu kecuali menerima pesan itu. Dicatatnya baik-baik semua kata yang keluar dari mulut Jenghis Khan, kemudian mohon diri dan meninggalkan tempat itu, kembali ke selatan bersama selosin perajuril pengawalnya. Tentu saja Kaisar Waiwong dari Kerajaan Chin menjadi marah bukan main mendengar laporan utusannya tentang penghinaan yang dilakukan Jenghis Khan terhadap dirinya. Keparat dia mengumpat. Jenghis Khanan Kepala Sukuliar berani menghina kami? Akanku hancur leburkan dia Kaisar Waiwong lalu memanggil komandan pasukan yang berjaga di perbatasan utara. Panglima itu datang menghadap. Hem, apa saja kerja kalian di perbatasan? Coba katakan, apa yang dilakukan oleh bangsa Mongol di bawah pimpinan Jenghis Khan? Tanda petik. Panglima itu menjadi gentar melihat Kaisar yang baru itu marah-marah kepadanya. Mereka, mereka hidup dengan aman, mereka membuat anak panah dan memelihara kuda. Tanda petik. Bodoh kau. Tidak melihat gerak-gerik lawan yang menentang kami Kaisar memaki dan Panglima itu pun disuruhnya tangkap dan dimasukkan dalam penjara. Lalu Kaisar Waiwong mengangkat seorang Panglima lain untuk membuat persiapan dan memperkuat penjagaan di perbatasan utara. Pada waktu itulah Barchan pulung ke utara dan menghadap Jenghis Khanan sambil mengajak Bu Tiong Sin. Juga Barchan membawa laporan lengkap tentang keadaan di perbatasan. Dengan gembira Jenghis Khan menerima pembantunya itu dan menyambutnya dengan hidungan. Akan tetapi, dia memandang kepada Bu Tiong Sin dengan alis berkerut. Pemuda tampan yang nampaknya lemah ini hendak membantunya? Menurut laporan Barchan, pemuda ini berkepandaian tinggi akan tetapi melihat keadaan tubuhnya tubuh yang sedang saja besarnya bahkan kelihatan lemah lembut. Jenghis Khan menjadi sangsi. Setelah mendengarkan laporan Barchan tentang Bu Tiong Sin, Jenghis Khan menatap wajah pemuda yang duduk di depannya itu. Sebagai seorang yang banyak. Pengalamannya, dalam usianya yang sudah 50 tahun, Jenghis Khan tidak mungkin dapat menerima penghambaan diri seorang asing begitu saja tanpa mengujinya. Dia menoleh kepada Cepenoyon, panglimanya yang amat dipercaya dan disayangnya. Panggil puteramu Yuqi ke sini dan suruh dia menguji kepandayan Bu Tiong Sin ini. Cepenoyon segera pergi memanggil puteranya dan tak lama kemudian dia datang bersama seorang pemuda yang bertubuh tinggi tegap dan jelas nampak bahwa dia memiliki tenaga yang kuat sekali. Sepasang matanya tajam dan cerdik, usianya sekitar 20 tahun lebih, sebaya dengan Tiong Sin. Pemuda itu memberi hormat kepada junjungannya dengan berlutut sebelah kaki. Yuqi, pemuda ini bernama Bu Tiong Sin dan dia datang bersama pamanmu Barchan, hendak mengabdikan diri di sini. Coba engkau boleh menguji kepandayanya, apakah dia pantas untuk menjadi pembantu kami apakah tidak? Hamba siap, Khan yang mulia jawab pemuda yang berkulit coklat gelap itu dengan sikap gagah. Bu Tiong Sin, kalau engkau mampu menandingi kekuatan dan kepandayan Yuqi, baru kami akan mempertimbangkan apakah kami dapat menerima penghambaan dirimu ataukah tidak. Hamba siap, Sri Baginda jawab Tiong Sin tidak kalah gagahnya. Para panglima yang hadir di situ menjadi gembira sekali. Mereka adalah orang-orang yang menghargai kegagahan dan semua orang tahu belaka bahwa Yuqi, putra Cepenoyon itu adalah seorang pemuda gemblengan yang gagah perkasa, bahkan telah mewarisi kepandayan dan kegagahan. Ayahnya, dan mungkin sudah dapat mengimbangi kekuatan dan keterampilan ayahnya sendiri. Tidak mudah menandingi kekuatan dan kepandayan Yuqi. Tentu saja di dalam hati, mereka itu condong untuk memihak Yuqi. Akan tetapi, Barchan hanya tersenyum. Dia sudah tahu benar akan kelihayan Tiong Sin, dan melihat sendiri betapa Tiong Sin melukai banyak anak buah Hek Engpang dan dapat meloloskan diri dari kepungan banyak sekali orang yang mengepung dan mengeroyoknya, bahkan mampu menandingi pengeroyokan para jagoan benteng. Dan Barchan juga tahu sampai di mana tingkat kepandayan Yuqi, jago muda Mongol itu. Memang Yuqi, merupakan seorang pemuda yang gemblengan, kuat dan jarang tandingannya di antara para jagoan Mongol yang masih muda, bertenaga besar dan kuat, dan memiliki ilmu gulat yang hebat, pandai menunggang kuda dan pandai melepas anak panah karena dia sendiri yang mengajari pemuda itu. Akan tetapi dibandingkan dengan pemuda bangsa Han yang pandai silat ini, agaknya akan sukar bagi Yuqi untuk dapat memenangkannya. Mulailah kalian, tidak perlu saling melukai. Siapa terjatuh ke atas tanah di akalah kata pula Jeng Hiskon berkata dengan gembira. Yuqi sudah melepaskan bajunya dan hanya meugenakan cawat saja, seperti biasanya kalau gulat hendak mengadu tenaga dan kepandayan. Akan tetapi, Tiong Sin tidak mau lepas bajunya. Melihat ini, dengan logat asing, Yuqi berkata kepada Tiong Sin dalam bahasa Han yang dikuasainya. Saudara Bu Tiong Sin, lepaskanlah bajumu agar tidak sampai robek ucapan ini saja sudah menunjukkan bahwa Yuqi ialah seorang pemuda gagah perkasa yang jujur dan adil. Kalau lawannya berpakaian maka hal itu akan amat menguntungkan dirinya, karena dengan mudah ia akan dapat mencengkeram baju lawan dan membantingnya, berbeda kalau lawan bertelanjang. Dada. Namun, dia tidak mengatakan demikian, hanya memakai alasan agar baju lawan tidak sampai robek. Sikap rendah hati yang sederhana. Harap jangan sungkan, Saudara Yuqi. Biarpun saya memakai baju ini dan kalau karena itu aku dirugikan dan sampai kalah, aku tidak akan menyesal. Karena jawaban ini tidak mengandung kesombongan, Yuqi tersenyum dan pemuda yang cerdik ini bersikap hati-hati. Kalau saja Tiong Sin menjawab dengan nada sombong, dia malah akan memandang rendah calon lawan itu. Akan tetapi karena Tiong Sin sama sekali tidak memperlihatkan kesombongan, Yuqi dapat menduga bahwa tentu lawannya itu memiliki sesuatu yang dapat diandalkan maka dia pun bersikap hati-hati sekali. Saudara Bu Tiong Sin, karena engkau adalah tamu atau rekan baru, silakan mulai. Aku sudah siap kembali, Yuqi berkata, dan dia memasang kuda-kuda, dengan kedua kaki di depan dan belakang, tubuh agak membungkuk, kedua tangan terbuka dan tangan kiri di depan. Tangan kanan dipinggang, tubuhnya miring yang kiri di depan, matanya menintai dari muka yang agak menunduk. Baiklah, aku akan menyerangmu lebih dulu. Lihat pukulan, saudara Yuqi. Kata Tiong Sin dan semelarangan saja tangan kanannya digerakkan untuk menampar ke arah pelipis lawan. Yuqi membuat gerakan merendahkan tubuh untuk menghindarkan tamparan itu akan tetapi dia bukan hanya menekuk lutut merendahkan diri, melainkan langsung dia menubruk dari bawah lengan Tiong Sin yang menampar dengan maksud memeluk pinggang lawan dengan ilmu bulatnya. Tubrukannya itu cepat dan amat kuat dan sukarlah bagi lawan biasa untuk menghindarkan diri dari tubrukan yang dilakukan sebagai lanjutan pengelakan tadi. Tak tersangka-sangka memang gerakan Yuqi ini, menunjukkan bahwa dia memang seorang ahli gulat yang lihai. Tiong Sin maklum bahwa melawan orang ahli gulat harus diusahakan agar jangan sampai tubuhnya kena ditangkap, karena hal itu amat berbahaya bagi dirinya. Maka, melihat tubrukan tiba-tiba itu dengan gerakan amat cepat dia pun menghindar dengan lemparan tubuh ke kiri, kakinya lalu bergeser dan dia sudah memutar ke arah belakang tubuh lawan, namun, dengan cekatan sekali Yuqi sudah membalikan tubuhnya, kedua tangannya menyambar dari kanan-kiri, dengan jari tangan membentuk cakar dan kembali tubrukan tadi diulanginya, kini lebih ganas dan kedua tangannya menutup jalan keluar lawan dari kanan-kiri. Bagus Tiong Sin memuji dan dengan pengerahan ginkeng yang tinggi membuat tubuhnya tiba-tiba melesat dan meloncat ke atas, melalui kepala Yuqi dan kembali dia berada di belakang tubuh lawan. Yuqi mengeluarkan suara gerengan seperti biru auk marah dan kini membalik cepat, tidak menubruk lagi seperti tadi melainkan sambil membalik, kaki kanannya mencuat dalam tendangan kilat ke arah muka Tiong Sin. Pemuda ini sudi siap siaga, maka dengan mudah dia miringkan tubuh ke kanan dan kaki Yuqi meluncur lewat. Secepat kilat sambil meloncat, kaki kiri Yuqi menyusul pada saat kaki kanannya turun dan tendangan kedua menyusul. Diam-diam Tiong Sin kagum. Pemuda Mongol ini memang lihai pikirnya, dan tendangannya itu pun tendangan yang terlatih matang sehingga mengandung tenaga dasyat. Kaki kiri itu menyambar ke arah pusarnya. Tiong Sin miringkan tubuhnya dan tangannya bergerak cepat, tidak nampak oleh lawan saking cepatnya dan dia sudah berhasil mendorong. Tumit kaki kiri yang menendang, mengerahkan tenaga dan mendorongnya dengan sentakan yang mengejutkan. Pada saat itu, baru saja kaki kanan Yuqi menyentuh tanah sehingga tentu saja tanpa berpijak tanah, kuda-kudanya tidak ada dan begitu kakinya kena dorong, tubuhnya sudah terlempar ke belakang. Namun, dia memang lihai dan tubuhnya selain kuat juga cekatan ke belakang, Yuqi membuat gerakan jungkir balik sampai tiga kali untuk mematahkan tenaga dorongan yang akan membuat dia terbanting itu. Dengan lunaknya dia mendarat di atas kedua kakinya dan memandang kepada lawan dengan alis berkerut, pandang matanya penuh kagum dan juga penasaran di samping keheranan. Lawannya itu tidak pernah membalas serangan, akan tetapi hampir saja membuat dia terbanting. Saudara Bu Tiongsin, kami menghargai kegagahan dalam adu tenaga dan kepandayan, bukan selalu menghindarkan diri menjauhkan adu tenaga dan hanya menggunakan akal. Mari kita bertanding sebagai laki-laki tantang Yuqi yang mulai merasa penasaran. Tiongsin tersenyum. Pemuda Mongol yang gagah itu terselupolos sehingga tidak mengerti bahwa lawan telah mengalah dan hendak menjaga mukanya agar jangan sampai kalah secara keras. Kini, ditantang begitu, dia pun lalu menjawab sambil menggulung lengan baju agar jangan sampai bajunya robek. Begitu kehendakmu, Saudara Yuqi. Baiklah, aku akan melayani semua keinginanmu. Nah, maju dan seranglah, pergunakan semua kekuatan dan kepandayanmu kata Tiongsin dan dia pun sudah siap dengan memusang kuda-kuda yang kokoh dan mengerahkan tenaga sinkangnya. Dia kini mulai mengenal Watak Yuqi, seorang pemuda Mongol yang gagah perkasa dan yang sudah biasa. Menghargai kekuatan dan kekerasan. Lawan seperti ini baru akan tunduk kalau dikalahkan dengan tenaga kasar. Tentu saja kalau harus mengadu otot, dia akan kalah. Namun, dia memiliki tenaga dalam, tenaga sinkang yang akan mampu menalukan kekuatan otot lawan yang jauh lebih besar. Awas, lihat serangan Ku Yuqi berseru dengan lantang dan dia pun sudah menubruk lagi ke depan, kini seluruh tenaga ototnya diakerahkan ke arah lengan kanan yang menghantam ke arah dada lawan. Sekali ini Tiong Sin yang sudah siap itu lalu menangkis dengan memutar lengan kirinya dari bawah ke atas, sambil mengerahkan sinkang. Kini tanpa dapat dicegah lagi, dua buah lengan bertemu. Duk akibat benturan hebat ini, tubuh Yuqi terjengkang dan hampir dia roboh, akan tetapi kedua kakinya masih dapat menahan sehingga dia hanya terhuyung. Dia meringis, merasa betapa lengannya nyari bukan main. Gerakan memutar lengan yang menangkis tadi ternyata amat kuat, dan dia tadi merasa seolah-olah lengannya bertemu dengan batangan baja yang kuat sekali. Hal ini membuat dia penasaran. Jarang ada orang di antara para rekannya yang mampu menandingi tenaganya, maka kini dia pun menyerang lagi dengan dorongan kedua tangannya dengan telapak tangan terbuka. Maksudnya untuk mendorong atau menangkap lawan. Melihat ini, Tiong Sin juga cepat menggerakkan kedua tangannya menyambut dengan kedua tangan terbuka. Plak dua pasang telapak tangan bertemu dan akibatnya tubuh Yuqi terpental dan terpelanting keras. Melihat ini, para penonton mengeluarkan seruan panjang karena kaget dan juga kecewa melihat betapa jagoan mereka terpelanting roboh. Yuqi adalah seorang pemuda gagah yang pantang menyerah. Bukan karena kesombongan, melainkan karena sejak kecil dia digembeleng keras oleh ayahnya, sehingga dia memiliki semangat bertanding yang amat besar dan dalam setiap pertandingan, hanya ada satu ketika dan yaitu dia harus menang. Maka, biarpun sudah dua kali dia merasakan kehebatan tenaga lawan, dia masih penasaran dan sambil mengeluarkan suara menggereng dasyat dia pun melompat dan menyerang lagi dengan gerakan yang cepat dan kuat, bertubi-tubi dia mengirim pukulan, tendangan dan cengkeraman. Tiong Sin yang melihat betapa lawannya itu mengamuk, mempergunakan kecepatan gerakan tubuhnya, mengelak ke sana-sini, dan ketika dia melihat kesempatan baik, dia pun membalas tamparannya yang cukup keras, mengenai dada lawan. Buk Tiong Sin terkejut. Dada itu demikian kerasnya sehingga dia seperti menampar bantal karet yang keras sekali. Tangannya membalik. Kiranya tubuh jagoan muda Mongol ini juga tergembeleng dan menjadi kuat dan kebal. Sementara itu, Yuchi yang terkena tamparan seperti tidak merasakan apa-apa dan dia semakin hebat menyerang. Tiong Sin lalu menghindar dan dari samping, kakinya menendang ke arah lutut, kedua tangannya bergerak pula, yang kiri menotok pundak dan yang kanan menampar lambung. Uh kini tak dapat dicegah lagi, Yuchi jatuh berlutut karena lututnya seperti lumpuh rasanya, dan tubuh kesemutan tak mampu bergerak karena totokan tadi, di samping lambung yang terasa mulas oleh tamparan lawan. Kini mengertilah dia bahwa dia kalah jauh oleh lawannya dan dengan sikap gagah dia pun lalu memberi hormat kepada Senbaginda Raja Jenghis Kan. Kan yang mulia, hamba mengaku keunggulan Saudara Bu Tiong Sin. Saudara Bu Tiong Sin, aku mengaku kalah. Terdengar suara orang-orang bertepuk tangan, didanului oleh Jenghis Kan yang merasa girang sekali melihat betapa pemuda Han yang hendak menghamba diri padanya itu dapat mengalahkan Yuchi. Biarpun dilubuk hatinya, dia tetap tidak senang melihat kemenangan atas Yuchi itu, namun dia melihat bahwa pemuda Han itu dapat menjadi seorang pembantu yang amat baik. Dia satu ebi senang melihat seorang gagah menang atas perkelahian dengan care yang adil dan jujur, mempergunakan kekuatan otot kesigapan dan ketebalan kulitnya kekerasan tulangnya. Akan tetapi, dia tahu bahwa Bu Tiong Sin tidak mempergunakan atau tidak sepenuhnya mengandalkan kemenangannya kepada tenaga otot dan tebalnya kulit, melainkan lebih mengandalkan care dan akal licik yang dipergunakan orang-orang Han dengan ilmu silat dan tenaga mujijat mereka. Orang mongol lebih mengandalkan tubuh yang digembleng sehingga menjadi kuat, semangat pantang mundur dan keberanian yang tak mengenal takut. Mulai hari itu, Bu Tiong Sin diterima pengabdiannya, bahkan diangkat menjadi seorang panglima muda yang bekerja sama dengan Yuchi. Bahkan pada hari berikutnya, Jenghiskan memanggil Bu Tiong Sin dan Yuchi untuk menghadap. Kalian berdua kami beri tugas yang teramat penting, kata Jenghiskan. Tugas itu penting akan tetapi juga berbahaya. Apakah engkau berani menempuh bahaya itu, Yuchi? Kan yang mulia, hamba siap untuk mempertaruhkan nyawa hamba demi pelaksanaan perintah paduka. Bagaimana dengan engkau, Bu Tiong Sin? Akan hamba laksanakan tugas itu sampai berhasil baik. Kalau gagal, hamba bersedia menerima hukuman apapun jawab Tiong Sin walaupun di dalam hatinya, dia merasa gelisah dan tentu saja kalau tugas itu gagal, dia tidak akan sudi kembali ke situ menyerahkan nyawanya. Dia menghambakan diri kepada Jenghiskan untuk mencari, kedudukan dan kemuliaan, bukan untuk mengorbankan nyawa. Dua orang muda itu diberi keterangan sejelasnya tentang tugas yang harus mereka laksanakan. Kiranya Jenghiskan sudah mulai mengatur persiapannya untuk menyerbu ke sebelah selatan tembok besar, menyerbu negara Hatai atau kerajaan Chin. Dia tidak mau tergesa-gesa. Memang semenjak dia mengirim pasukan ke selatan atas permintaan Kaisar Chin membantu kerajaan Chin memerangi musuhnya di selatan, yaitu kerajaan Sang Selatan, para panglima di bawah Jenghiskan yang melihat keindahan kerajaan di selatan itu, dengan semangat berkobar-kobar mereka mengusulkan pada Jenghiskan untuk menyerbu negara di selatan tembok besar itu. Namun, Jenghiskan, biarpun juga amat berkobar semangatnya dan bernafsu besar untuk menduduki kerajaan Chin, dia tidak mau tergesa-gesa. Penyerbuan ke selatan harus dilaksanakan dengan penuh perhitungan. Harus sekali serbu berhasil. Karena kalau terjadi sebaliknya, yaitu kalau Wampai Dia dan pasukannya menderita kekalahan di selatan, hal itu berarti kewancurannya. Para suku yang telah ditundukan di Gurung Gobi tentu akan bangkit dan memerontak kalau melihat Dia kalah dan lemah. Tidak, sekali serbu, Dia harus menang. Sudah bersusah payah Dia mengumpulkan kekuatan selama ini bahkan akhir-akhir ini Dia pun sudah berhasil menundukkan kerajaan Hia yang aneh, Kerajaan. Para penyamun yang keras dan berbahaya, yang terdiri dari orang-orang Tibet yang termasuk golongan hitam bersama penjahat-penjahat kejam pelarian dari kerajaan Chin. Dia berhasil menundukkan kerajaan itu, bahkan untuk membuat ikatan persekutuan antara mereka lebih erat, Jenghiskan menerima seorang putri kerajaan Hia menjadi seorang istrinya. Demikian pula dengan kelompok yang disebut kata hitam dan juga bangsa Kyrgyz, Dia telah berhasil menundukkan mereka semua yang akan dapat merupakan rintangan pertama dalam penyerbuannya ke negara Chin. Dan sekarang tinggal satu lagi rintangan itu, yaitu suku bangsa Liao. Suku atau kerajaan kecil bangsa Liao ini berada di sebelah utara kerajaan Chin, Sehingga akan menjadi penghalang nomor satu hanya ada satu keuntungan yang dilihat oleh Jenghiskan, Yaitu bahwa pernah terjadi perang antara kerajaan Chin dan kerajaan Liao Tung ini, Dan pernah bangsa Liao Tung ditundukkan. Oleh karena itu, jelas banwa bangsa Liao ini menaruh dendam kepada kerajaan Chin dan mereka juga terkenal sebagai bangsa yang suka berperang. Kalau dia mampu bersekutu dengan bangsa Liao Tung, Maka kekuatannya akan bertambah di samping tidak adanya perintang berat yang akan menghalangi penyerbuannya ke selatan. Kini, Jenghiskan mengutus Yuchi dan Bu Tiong Sin untuk berkunjung ke kerajaan Liao Tung itu dan menawarkan persekutuan antara Jenghiskan dan kerajaan Liao yang pada waktu itu dipimpin oleh seorang pangeran yang bernama Pangeran Pang San. Semenjak suku Liao Tung dikalahkan oleh kerajaan Chin, hampir 30 tahun yang lalu, suku Liao Tung tidak pernah lagi mempunyai seorang raja karena hal ini dilarang oleh kerajaan Chin. Sebaliknya, yang menjadi pemimpin mereka haruslah atas petunjuk kerajaan Chin yang memilih para pangeran dan Pada waktu itu, Pangeran Pang San yang menjadi kepala suku Liao Tung. Yuchi dan Bu Tiong Sin menjadi utusan Jenghiskan, membawa surat dari raja besar itu untuk pangeran Pang San, juga membawa banyak barang hadiah di samping membawa pula pasukan pilihan yang jumlahnya 50 orang. Setelah mengadakan persiapan, berangkatlah pasukan berkuda ini dipimpin oleh Yuchi dan Tiong Sin, menuju ke selatan, membawa tugas yang amat penting akan tetapi juga berbahaya. Penting karena kalau tugas itu berhasil dan suku bangsa Liao Tung mau diajak bersekutu maka penyerbuan terhadap kerajaan Chin dapat segera dilakukan. Sebaliknya, kalau pangeran itu menolak, bukan saja rencana penyerbuan itu akan gagal atau setidaknya harus diundur, juga nasib kedua orang muda ini dapat diancam maut di tangan orang-orang Liao Tung yang suka berkelahi itu. Pasukan yang dipimpin Yuchi dan Tiong Sin terpaksa menghentikan perjalanan mereka ketika senja tiba dan mereka sibuk membuat perkemahan untuk melewatkan malam. Mereka sudah tiba di perbatasan daerah utara negara kecil bangsa Liao Tung dan Yuchi mengatakan kepada Tiong Sin bahwa sebagai utusan yang membawa uluran tangan raja mereka untuk tugas perdamaian, amat tidak baik kalau berkunjung di waktu malam. Kunjungan pada malam hari, apalagi membawa pasukan, akan menimbulkan kecurigaan dan salah paham. Lebih baik kita melewatkan malam di sini dan besok setelah matahari bersinar baru kita memasuki daerah Liao Tung. Tiong Sin yang merasa kalah pengalaman dalam urusan itu, hanya menurut saja. Selelah para prajurit itu selesai membuat perkemahan dan mereka semua mengasuh sambil makan ransum perbekalan mereka, Yuchi dan Tiong Siri juga makan. Kemudian, keduanya berjalan-jalan di luar perkemahan, mendaki sebuah bukit kecil untuk melihat-lihat keadaan daerah Liao Tung di selatan yang akan mereka kunjungi. Pemandangan di sebelah selatan, dilihat dari puncak bukit itu, sudah nampak indah dan berbeda dengan pemandangan di utara. Mulai nampak bukit-bukit hijau dan hutan-hutan, dusun-dusun dengan bangunan rumah sederhana, tiba-tiba Yuchi menunjuk ke bawah. Lihat, ada rombongan orang membuat api unggung di sana, tidak jauh di kaki bukit ini sebelah selatan. Dekat hutan itu, Tiong Sin memandang dan dia melihat sekelompok orang duduk mengelilingi api unggung. Matahari sore masih tinggi dan cuaca belum gelap sedangkan hawa udara juga tidak dingin. Maka api unggung yang nampak dari jauh itu pasti bukan untuk membuat penerangan atau mengusir dingin, melainkan untuk masak. Hatinya tertarik. Yuchi, apakah tidak sebaiknya kita turun dan mengunjungi mereka? Kalau mereka itu orang-orang liotung, setidaknya dapat kita pakai ukuran bagaimana sikap mereka terhadap kita. Yuchi mengangguk-angguk dan menganggap usul itu baik sekali. Baik, mari kita turun ke sana. Akan tetapi, apapun yang terjadi, engkau harus dapat menahan diri dan jangan semelarangan bergerak melakukan penyerangan. Tiong Sin ingat, tugas kita adalah membawa persekutuan dan perdamaian. Jangan dirusak dengan permusuhan kalau mereka itu benar orang-orang liotung. Tiong Sin mengangguk. Memang di dalam perjalanan ini hanya membantu Yuchi saja. Yuchi lebih berpengalaman dan lebih tahu akan politik kerajanya. Dua orang muda yang gagah perkasa itu lalu berlari menuruni bukit itu dan setelah menuruni lereng terakhir, mereka tidak dapat lagi melihat orang-orang yang membuat api unggun di bawah. Akan tetapi, mereka sudah dapat mengetahui di mana mereka berada dan cepat mereka berdua lalu menghampiri tepi hutan itu. Ketika mereka sudah tiba di dekat, walaupun mereka belum melihat sekelompok orang itu, namun hidung mereka telah lebih dahulu bertemu dengan bau yang amat sedap, bau gurih daging dipanggang. Biarpun baru saja mereka makan kenyang, namun mencium bau sedap ini, bukan hanya sedapnya daging panggang, melainkan sedapnya bumbu yang terbakar. Yuchi dan Tiongsin saling pandang dan tersenyum menyeringai dengan kelamenjing, jakun, naik turun. Tiongsin tersenyum dan diam dia memuji kecerdikannya sendiri. Memang dari atas tadi dia sudah menduga banwa api unggun itu tentu digunakan orang-orang yang berada di sana untuk memasak. Ketika mereka melangkah semakin dekat, mulai terdengar suara orang-orang itu dan kembali Yuchi dan Tiongsin saling pandang, kini mati mereka terbelalak heran dan alis mereka berkerut. Yang terdengar oleh mereka adalah para wanita-wanita bercakap-cakap sambil tertawa-tawa dengan suara mereka yang merdu. Bahasa mereka adalah bahasa mancu karena memang suku Liao Tung adalah satu di antara suku-suku bangsa mancu. Tiongsin juga dapat mengerti bahasa ini, demikian pula Yuchi, dan mereka mempercepat langkah. Ketika mereka berdua muncul dari belakang sebuah semak belukar yang lebar, dan tiba-tiba mereka berhadapan dengan rombongan wanita itu, mereka berdiri terpesona. Dan para wanita itu pun mengeluarkan seruan-seruan kaget dan seketika percakapan mereka terhenti. Tiongsin dan Yuchi terpesona melihat lima orang gadis yang berusia antara 16 sampai 20 tahun, berpakaian pemburu yang ringkas, dan mereka itu rata-rata memiliki tubuh yang padat berisi dan agaknya biasa dengan kerjaan keras, akan tetapi wajah mereka pun semua cantik dan manis-manis. Ada tiga orang gadis mancu atau liautung, dan dua orang gadis han. Hal ini mudah dikenal dari kera mereka berpakaian, juga dari kulit mereka. Gadis-gadis han lebih putih dibandingkan dengan kulit gadis mancu yang lebih kemerahan. Akan tetapi, yang membuat Yuchi dan Tiongsin sejak tadi bengong adalah kecantikan seorang di antara tiga orang gadis mancu itu. Sungguh seorang gadis yang luar biasa cantik jelita. Dan pakaiannya paling indah daripada kawan-kawannya. Usianya paling banyak 18 tahun dan agaknya bukan hanya kecantikannya saja yang menonjol di antara mereka, akan tetapi juga sikapnya. Ia kini berdiri di kanan kirinya agak di belakang, seolah-olah gadis tercantik itu yang menjadi pemimpin. Tak jauh dari situ, nampak, lima ekor kuda dan nampak pula sebuah tenda besar. Jelas bahwa mereka itu adalah lima orang gadis yang habis berburu dan kini masak hasil buruan mereka di situ, bermaksud untuk melewatkan malam di situ pula. Kulit dan tulang seekor rusa masih nampak di situ, dan daging itulah yang tadi mereka panggang sehingga baunya amat sedap. Biarpun hatinya merasa tertarik sekali, terutama kepada gadis yang paling cantik itu, namun bukan sikap Tiong Sin untuk memperlihatkan sikap tertarik kepada wanita. Dia memang memiliki watak yang angkuh terhadap wanita, tinggi hati dan merendahkan, walaupun dibalik sikap itu dia berwatak matuk keranjang dan mudah tergila-gila kepada seorang wanita. Sebaliknya, Yu Chi yang berwatak jujur, tidak menyembunyikan perasaan kagumnya terhadap para gadis itu, terutama sekali gadis bertopi bulu putih yang amat cantik itu. Dia tersenyum dan menganggukan kepala tanda hormat. Akan tetapi, lima orang gadis itu masih kelihatan terkejut dan khawatir. Mereka terbelalak memandang dua orang pemuda yang tampan dan gagah itu. Yu Chi adalah seorang pemuda Mongol yang amat gagah. Wajah dan bentuk badan seorang ksatia, pemuda idaman setiap hati wanita Mongol. Sedangkan Tiong Sin dalam pakaiannya yang rapi, nampak sebagai seorang kongcu yang juga amat menarik hati dengan sikapnya yang nampak halus dan senyumnya yang sopan itu. Akan tetapi, kini gadis yang bertopi bulu putih itu melangkah maju, sikapnya tidak lagi khawatir, melainkan heran dan ingin tahu, juga agaknya marah karena merasa terganggu. Siapakah kalian dan mau apa kalian datang ke sini mengganggu kami lima orang gadis yang sedang bersenang-senang? Suaranya lembut dan kata-katanya halus. Dari ucapannya ini saja Yu Chi sudah dapat menduga bahwa titik gadis ini bukan gadis sembarangan, bukan gadis mancu yang liar, melainkan masih berbau bangsawan atau setidaknya tentu putri seorang kepala suku atau seorang hartawan. Aku bernama Yu Chi dan kawanku ini bernama Bu Tiong Sin. Kami melihat kalian dan api unggun dari atas buki sana, kami tidak tahu bahwa kalian adalah lima orang gadis. Kami hanya ingin menjumpai orang-orang yang membuat api unggun di sini. Kiranya kalian lima orang gadis sedang memanggang daging dengan sedapnya, membuat kami berdua merasa kelaparan lagi. Yu Chi memang ramah dan sudah menjadi kelajiman antara suku bangsa pengelana di utara itu untuk bersikap ramah kepada tamu asalkan tamu itu beriktikat baik. Gadis bertopi bulu putih itu mengerutkan alisnya. Nanti dulu, biar kami sudah mengetahui nama kalian, akan tetapi kami belum yakin apakah kalian datang dengan niat baik. Ketahuilah bahwa kami bukan gadis sembarangan dan kalau perlu kami mampu mengusir kalian dengan kekerasan. Nah, katakan apakah yang tersembunyi di dalam hatimu terhadap kami. Melihat gadis itu menurunkan busur kecil dan di punggung gadis cantik itu terdapat tempat anak panah, diam-diam Yu Chi merasa kagum dan juga geli. Dia sendiri adalah seorang ahli panah, murid tersayang dari barcan, ahli panah yang terkenal itu, dan sekarang gadis itu seperti hendak memamerkan kepandainya memanah untuk menggertak dia dan Tiong Sin. Kini, dua orang gadis yang berpakaian seperti wanita Han itu melangkah maju dan seorang di antara mereka berkata kepada gadis bertopi bulu itu, Nona Maimi, perlu apa banyak cakap dengan mereka? Kami melihat dua orang ini pasti memiliki iktikat buruk, maka pada senja hari begini mereka berani mengganggu kita. Biarlah kami berdua mengusir mereka berkata demikian, dua orang gadis Han itu mencabut pedang yang tergantung di pinggang, dan dari kera mereka mencabut pedang saja, tahulah Tiong Sin bahwa mereka bukan sekedar membawa pedang sebagai hiasan atau untuk menakut-nakuti, melainkan mereka memang memiliki kemahiran bersilat pedang. Nanti dulu, Siaw Chin dan Siaw Lin, biar kita mendengar dulu apa yang menjadi maksud mereka, maka mereka berkeliaran di daerah kita ini, kata gadis bertopi bulu yang disebut Nona Maimi itu. Melihat sikap gadis bernama Maimi itu, Yu Chi dapat menduga bahwa benar seperti dugaannya, gadis ini tentu putri seorang kepala suku. Berbahaya kalau sampai gadis ini menaruh curiga. Jangan-jangan banyak anak buah sukunya yang berada di situ dan kalau sampai dia disangka buruk, bisa saja dia dan Tiong Sin dikeroyok puluhan orang. Maka dia pun cepat membuat pengakuan sejujurnya. Nona, ketahuilah bahwa aku Yu Chi dan sahabat kubu Tiong Sin ini adalah dua orang utusan yang sedang melaksanakan tugas yang diberikan oleh Raja Besar kami, yaitu Yang Mulia Jenghiskan. Pasukan kami berada di balik bukit itu melewatkan malam di sana sebelum melanjutkan perjalanan besok pagi. Ayah Maimi nampak terkejut sekali, demikian pula empat orang kawannya. Siapa yang tidak akan terkejut mendengar disebutnya nama Jenghiskan? Setiap orang, dari anak-anak sampai orang tua di seluruh gurun Godbi mengenal belaka nama ini, nama yang mereka kagumi sekaligus mereka takuti. Tidak terkecuali Maimi, gadis yang angkuh itu, bersama empat orang temannya terbelalak kaget mendengar bahwa dua orang muda di depannya itu adalah utusan Jenghiskan. Kalian utusan Jenghiskan. Benarkan itu? Dan kalian mau apa mendatangi kami? Nona, tugas kami tentu saja sama sekali tidak ada hubungannya dengan kalian berlima. Kami dan pasukan diutus untuk berkunjung kepada pangeran pangsang kepala suku Liao Tung, membawa hadiah dan juga membawa surat dari Maharaja kami. Karena kemalaman maka berada di balik bukit, dan tadi secara iseng kami berdua berjalan-jalan lalu melihat api unggun kalian dan datang ke sini. Gadis itu nampak tertarik sekali selama ini bangsa Liao Tung tidak pernah berurusan dengan bangsa Mongol juga bukan negeri talukan Mongol. Mengapa kalian hendak berkunjung? Mau menyerang kami? Yuchi terkejut. Baru dia tahu bahwa gadis ini seorang gadis Liao Tung. Airh, tidak sama sekali. Raja kami mengulurkan tangan persahabatan kepada bangsa Liao Tung. Gadis itu tersenyum. Kini ia tidak nampak gelisah lagi dan mulai memandang kedua pemuda itu dengan sinar matu menyelidik. Hem, kami banyak mendengar bahwa jenghiskan memiliki panglima-panglima yang pandai. Tidak tahu apakah kalian berdua yang menjadi utusan dan masih begini muda ini juga memiliki kepandaian tinggi. Ia memandang ke arah busur di punggung yuchi. Dan agaknya engkau pandai juga bermain panah? Hendak kulihat sampai di mana kehebatan seorang utusan jenghiskan gadis itu dengan gerakan cepat sekali tahu-tahu telah melolos sebatang anak panah dari punggungnya. Pada saat titik itu, banyak terdapat rombongan burung yang hendak pulang ke sarang menghadapi malam yang tak lama lagi datang. Mereka terbang berkelompok. Ketika Maimi menengadah dan melihat kelompok burung terbang, ia lalu memelidikan anak panahnya ke atas. Mampukah engkau melakukan seperti ini? Busurnya menjepret dan sinar anak panahnya meluncur ke atas. Tak lama kemudian, seekor burung jatuh dari atas, tubuhnya tertembus anak panah tadi, tepat pada dadanya dan tembus sampai di punggung. Ketika terjatuh mengeluarkan suara. Berdebuk. Yuchi tersenyum dan mengambil burung itu, mengamatinya lalu berkata. Ah, Nona. Sungguh sayang kalau memanah burung seperti ini. Dagingnya menjadi rusak oleh anak panahmu yang menembus dada. Ada dua kere lain untuk memanah burung tanpa merusak daging tubuhnya, Nona. Maimi mengerutkan alisnya. Hem, mampukah engkau? Yuchi tersenyum. Tentu saja, akan ku jatunkan dua ekor burung tanpa merusak daging tubuhnya sehingga kalau dimasak atau dipanggang, dagingnya masih utuh, tidak rusak seperti yang kau panah jatuh ini. Yuchi mengambil dua batang anak panah dan memasangnya pada busurnya sekaligus. Melihat ini, Maimi dan kawan-kawannya memandang heran. Benarkah pemuda itu akan dapat sekaligus meluncurkan dua batang anak panah dan mengenai dua ekor burung dalam waktu yang sama? Bahkan Tiong Sin sendiri memandang, penuh perhatian. Dia sudah mendengar akan kepandayan orang Mongol mempergunakan anak panah, akan tetapi belum melihat sendiri kepandayan Yuchi walaupun dia pernah mengagumi kepandayan memanah dari barcan. Padu saat itu, Senja mulai mendatang dan cuaca tidaklah terlalu terang lagi. Sekelompok burung terbang di atas mereka dan Yuchi sudah memidikan dua batang anak panahnya. Begitu busurnya menjepret, terdengar bunyi dua batang anak panah berdesing dan meluncur dengan amat cepatnya ke atas, tidak dapat diikuti dengan pandang mata. Akan tetapi, dalam melepas dua batang anak panah tadi, Yuchi sudah mengukur tenaganya agar jangan terlalu cepat. Agar dua batang anak panahnya jangan sampai menembus dan hilang. Tidak nampak ketika dua ekor burung terkena anak panah karena memang cuaca sudah mulai suram, akan tetapi tiba-tiba nampak dua ekor burung jatuh. Yuchi memungutnya sambil tersenyum dan menyerahkannya kepada Maimi yang segera menerimanya dan bersama empat orang kawannya, ia mengamati dua ekor burung itu. Mereka segera bicara riuh rendah memuji dan merasa kagum bukan main. Tiongsin yang melihat juga merasa kagum sekali. Seekor burung telah terpanggang anak panah pada lehernya, dan seekor lagi pada sayap kirinya. Keduanya memang sama sekali tidak rusak dagingnya, tidak seperti yang tertembus anak panah Maimi pada dadanya tadi. Bukan main. Engkau hebat sekali, pantas sekali menjadi utusan jenghiskon dan menjadi tamu kami kata Maimi. Aku adalah putri Maimi, putri pangeran pangsang yang akan kalian kunjungi. Yuchi cepat memberi hormat. Ah, kalau begitu maafkan kami, putri. Tidak mengapa. Kami bahkan amat kagum kepada kepandayanmu memanah Yuchi. Akan tetapi, kami masih ragu terhadap kawanmu ini. Kalau dia juga utusan jenghiskon, apa kemampuannya? Kulihat dia bukan bangsa Mongol. Dia seorang bangsa Han yang menghambakan diri kepada raja kami, putri. Akan tetapi dia memiliki ilmu kepandayan silat yang amat tinggi. Bagus. Kalau begitu, biarkan kami mengujinya, nona Maimi kata seorang di antara dua orang gadis Han tadi. Mereka itu berwajah sama, juga bentuk tubuh mereka dan pakaian mereka sama, mudah diduga bahwa mereka itu. Tentu saudara sekandung, bahkan melihat usia mereka titik yang sebaya, orang akan menduga bahwa mereka adalah saudara kembar. Dan memang demikianlah. Xiao Qin dan Xiao Lin adalah dua orang gadis kembar berusia 19 tahun. Ayah mereka seorang Han yang menikah dengan seorang wanita Liao Tong dan kini ayah mereka menjadi anak buah suku bangsa yang dipimpin oleh pangeran pangsang. Bagus, kalian boleh mengujinya. Bagus, kalian boleh mengujinya. Siapa namamu tadi? Bu Tiong Sin? Kalau engkau memang gagah, coba hadapi pedang dari dua orang saudara kembar ini kata Seng Putri kepada Tiong Sin. Pemuda ini mengangguk, dan berkata kepada Yu Chi. Haruskah aku melawannya, Yu Chi? Tentu saja. Buktikan bahwa engkau memang patut menjadi utusan raja kita. Jenghis Khan kata Yu Chi Feng juga ingin melihat adu kepandayan itu, dan dia menduga bahwa dua orang gadis kembar bangsa Han ini tentu lihai pula. Xiao Qin dan Xiao Lin sudah mencabut pedang dan menghadapi Tiong Sin. Mereka itu sama cantik dan manisnya, dan ketika meloncat, gerakan mereka pun ringan dan cekatan sekali. Keluarkan senjatamu dan mari kau hadapi pedang-pedang kami kata Xiao Qin dengan sikap menantang. Tiong Sin menggeleng kepala. Memalukan kalau melawan dua orang gadis lemah harus mempergunakan pedang. Biarlah ku hadapi pedang kalian dengan ini saja dia mengambil sebatang kayu kering yang dipakai sebagai bahan bakar. Panjangnya nanya selengan, dan kayu ini besarnya tidak lebih sepergelangan tangan. Melihat itu, sepasang gadis kembar mengerutkan alis mereka. Pemuda ini terlalu sombong, pikir mereka. Seorang pria jagoan saja dari suku Liao Tung tidak akan mampu mengalahkan seorang di antara mereka, walaupun pria itu boleh memilih senjata apapun. Dan kini pemuda ini menghadapi mereka berdua yang berpedang hanya dengan sebatang kayu. Sepasang saudara kembar ini marah dipandang rendah, maka muka mereka berubah merah karena marah. Baik engkau yang memilih sendiri, jangan salahkan kami kalau sampai engkau terluka atau tewas kata Xiao Li marah. Tiong Sin tidak pernah menghargai wanita. Dia selalu memandang rendah dan menganggap bahwa wanita sepantasnya hanya menjadi alat penghibur atau permainan belaka. Maka, mendengar ucapan itu, dia pun tertawa mengejek. Aku takkan menyalahkan kalian, bankan akan menghajar kalian dengan kayu ini mulailah. Xiao Chin dan Xiao Lin menjadi semakin marah, apalagi ketika pada saat itu, Yu Chiang wataknya lebih terbuka dan gembira berkata, Saudaraku yang baik, jangan terlalu keras engkau memukul dengan kayu itu, kasihan mereka. Lihat pedang bentak Xiao Chin dan Xiao Lin, dan keduanya sudah menerjang maju dengan gerakan pedang mereka yang cepat. Terdengar bunyi kedua pedang itu berdesing-desing, dan nampak dua gulungan sinar pedang, yang menyambar-nyambar ke arah Tiong Sin. Namun, pemuda ini bersikap tenang saja, seolah-olah dia tidak peduli akan ancaman maut dari dua batang pedang itu. Akan tetapi, begitu pedang-pedang itu menyambar dekat, tangannya bergerak dan kayu yang menjadi senjatanya itu bergerak cepat menangkis. Terek! Terek! Ih dua orang gadis kembar itu meloncat ke belakang sambil memeriksa pedang masing-masing dan barulah hati mereka lega melihat bahwa pedang mereka tidak rusak. Tentu saja mereka tadi terkejut bukan main ketika kayu itu menangkis, mereka rasakan betapa tenaga yang amat kuat membuat pedang mereka hampir terlepas dari pegangan tangan mereka. Pedang mereka tergetar begitu keras sehingga mereka khawatir kalau senjata mereka itu rusak. Kini, dengan marah mereka lalu menerjang lagi dari kanan-kiri, mengeluarkan ilmu pedang mereka yang gerakannya cepat sekali. Namun, Tiong Sin tersenyum mengejek dan dia pun segera menggerakkan kayu di tangannya, memainkannya seperti sebatang pedang dan dia sudah menyambut serangan dua orang pengeroyuknya itu dengan jurus-jurus pilihan dari ilmu pedang Taesan Kiamsut yang hebat. Ilmu pedang yang dipelajarinya dengan baik sekali dari Yeliu Jutai ini merupakan ilmu pedang yang hebat, tingkatnya tinggi dan jauh lebih tinggi daripada ilmu pedang yang dimainkan dua orang gadis kembar itu. Oleh karena itu, maka dalam waktu singkat saja gulungan sinar pedang kedua orang gadis itu menjadi semakin tertekan dan semakin sempit, bahkan akhirnya mereka sama sekali tidak mampu membalas serangan pemuda itu karena mereka melihat seolah-olah kayu itu berubah menjadi puluhan potong yang menyerang mereka dari segala jurusan. Tak lama kemudian, terdengarlah dua orang gadis itu menahan jeril-jerit kecil ketika ujung kayu itu mulai menyentuh tubuh mereka. Memukul pinggul, mengusap dada dan perut. Kalau Tiong Sin menghendaki, tentu saja dengan mudah diadapat merobohkan dua orang gadis itu. Bahkan kayu di tangannya seperti mewakili tangannya, membelai, menowel bagian-bagian tubuh kedua orang gadis itu, bagian yang biasanya terlarang dan tidak boleh disentuh orang lain. 2. Orang gadis itu menjerit-jerit dan akhirnya mereka berloncatan melarikan diri bersembunyi di balik putri Maimi, dan keduanya kini menundukkan muka mereka yang kemerahan dan ada air mata menitik keluar dari sepasang mati mereka. Mereka merasa malu dan terhina sekali dan di dalam lubuk hati mereka, dua orang gadis kembar ini merasa benci sekali kepada Tiong Sin yang Dambiam telah memperlakukan mereka dengan cabul itu. Tentu saja hanya mereka berdua yang tahu dan merasakan. Orang lain yang nonton pertandingan itu hanya melihat betapa dua orang gadis itu terdesak dan menjerit-jerit sambil menggeliat-geliat. Demikian cepatnya gerakan kayu di tangan Tiong Sin sehingga tidak dapat terlihat oleh lain orang betapa ujung kayu itu mempermainkan tubuh dua orang gadis yang mengeroyuknya. Yu Chi merasa bangga sekali melihat kemenangan Tiong Sin yang sudah diruganya. Dia lalu memberi hormat kepada putri Maimi dan bertanya, bagaimana pendapatmu, tuah putri? Sudah patutkah kami berdua menjadi utusan yang mulia jenghiskan? Maimi sekarang tersenyum ramah. Ia merasa kagum sekali, baik tadi melihat ilmu memanah dari Yu Chi atau juga ilmu pedang dari Tiong Sin. Sekarang aku yakin bahwa berita tentang kehebatan para panglima jenghiskan bukanlah omong kosong belaka. Marilah, kalian berdua, cukup terhormat untuk menjadi tamu kami. Silakan makan dan menikmati panggang daging rusa bersama kami. Tentu saja kedua orang muda itu menjadi girang walaupun Tiong Sin tidak memperlihatkan hal ini. Mereka lali duduk mengelilingi api unggun, di atas tikar indah yang dibentangkan oleh para gadis itu, dan dua orang pemuda itu menerima hidangan panggang daging rusa yang titik enak dan sedap, ditemani para gadis yang kini bersikap ramah pula. Kecuali dua orang gadis kembar yang tetap bersikap dingin terhadap Tiong Sin dan hanya ramah kepada Yu Chi. Para gadis itu pun mengeluarkah perbekalan mereka, roti dan anggur. Biarpun tadi sudah makan malam, menghadapi hidangan daging panggang hangat-hangat itu, ditemani lima orang gadis cantik manis yang lebih hangat lagi, dua orang muda itu makan dengan lahapnya. Dan Dambiam Tiong Sin mengamati wajah dan bentuk tubuh Putri Maimi. Inilah seorang gadis yang hebat, bisiknya dalam hati yang bergelera. Setelah makan minum, Yu Chi mengaturkan terima kasih kepada Putri Maimi. Besok pagi-pagi kami akan pulang dan akan kukabarkan kepada ayahku tentang kunjungan kalian sebagai utusan jenghiskan, janji seng putri kepadanya dan Yu Chi mengucapkan terima kasih. Kemudian, dua orang pemuda itu kembali ke perkemanan mereka dengan hati penuh kenangan manis. Hebat Putri Maimi itu beberapa kali Yu Chi berseru kepada sahabatnya, sepasang matanya berkilat dan wajahnya berseri-seri, tanda bahwa pemuda Mongol ini terkagum-kagum. Tiong Sin mengerutkan alisnya. Yu Chi, apakah kau jatuh cinta kepadanya? Yu Chi terkejut, lalu tersenyum mengangguk-angguk. Mungkin sekali. Siapa yang tidak jatuh cinta kepada seorang gadis seperti Maimi? Cantik jelita putri kepala suku, baik budi bahasanya, ramah sikapnya, dan bagi seorang wanita kepandayanya memanah mengagumkan. Tiong Sin memandang kepadanya dengan tajam. Dan engkau hendak minta kepada ayahmu untuk meminangnya. Kembali Yu Chi tersenyum. Hem siapa tahu. Mungkin saja, akan tetapi tentu setelah gerakan seribaginda berhasil. Tiong Sin tidak banyak bertanya dan menjadi pendiam. Hatinya tidak puas dan merasa iri. Dia tahu bahwa sebagai seorang panglima besar dari Jeng Hiskan, ayah Yu Chi, yaitu Cepenoyon, amat terkenal dan dihormati. Maka, kalau Cepenoyon melamar Maimi kepada kepala suku Liao Tung itu, besar kemungkinan akan diterima dengan gembira. Berbeda dari dirinya. Siapa yang akan melamarkannya kalau dia pada suatu hari menjatuhkan pilihannya? Tidak ada. Dan lebih lagi putri kepala suku seperti Maimi. Jelas bahwa dia sebagai seorang mudahon perantau yang sudah tidak mempunyai orang tua, akan ditolak mentah-mentah. Bahkan mungkin pinangannya akan dianggap penghinaan dan dia akan dianggap musuh. Tiong Sin pura-pura tidur pulas dalam tenda di mana dia tidur bersama Yu Chi. Pemuda mongol itu sudah cepat tidur pulas dengan bibir tersenyum, agaknya sudah mulai mimpi bertemu putri Maimi. Dengan hati-hati Tiong Sin bangkit dan mengenakan sepatunya sambil melirik ke arah Yu Chi dan dia pun tersenyum mengejek. Boleh kau jumpai ia dalam mimpi Yu Chi, akan tetapi aku akan menjumpainya dalam kenyataan dengan hati-hati dia pun keluar dari tenda besar dan dia menghilang dalam kegelapan malam. Odewik Zonolo Budi Eso. Langit hitam penuh bintang cemerlang. Tiada awan segumpal pun menghalangi sinar bintang-bintang yang bagaikan ratna mutuman ikam berserakan di atas permadani hitam di atas sana. Sejenak, kalau metu memandang tanpa dikacau pemikiran, kita lupa bahwa bintang-bintang itu berada di atas dan kita di bawah. Tidak ada lagi batas, tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi atas. Maupun bawah, kanan maupun kiri. Demikian maha besar kekuasaan Tuhan, meliputi seluruh jagad raya, seluruh alam maya pada, melihat seluruh benda bergerak maupun tidak bergerak, yang nampak oleh mati manusia maupun yang tidak. Demikian gaibnya semua itu. Kekuasaan Tuhan yang maha kasih, menyusup sampai ke rambut-rambut di kepala, sampai ke bulu-bulu di seluruh badan, menumbuhkan, memelihara, mengatur. Tak terukur oleh ukuran hati dan akal pikiran, tak terjangkau oleh segala alat yang ada. Terlalu tinggi bagi kita manusia, terlalu besar, terlalu luas titik. Baru menengadah melihat bintang-bintang di langit begitu saja, kita merasa betapa kecilnya diri kita, betapa tidak ada artinya, bagaikan setitik di antara debu. Namun, betapa besar kasih sayang Tuhan yang maha asa, yang maha pengasih dan maha penyayang. Sayang kepada semua makhluknya, kepada semua ciptaannya, kepada kita. Seluruh yang ada, yang nampak maupun tidak nampak, seluruhnya diciptakan untuk kebahagiaan kita. Tanah, air, tumbuh-tumbuhan, hewan, bahkan sinar matahari dan bulan, angin yang tidak nampak, semua. Semua itu untuk kita manusia. Semua itu menunjang kehidupan kita. Kita hanya mampu bersyukur, berterima kasih, mohon ampun akan semua dosa kita dan menyerah. Penyerahan diri penuh iman, penuh tawakal, penuh ikhlas, merupakan kebaktian yang sempurna kepada Tuhan. Kita menyerah, sepenuh jiwa raga, dan kekuasaan Tuhan akan mengatur segalanya. Kalau hati dan akal pikiran kita yang mengatur, maka kekacauanlah akibatnya karena hati dan akal pikiran kita bergelimang nafsu. Namun, kalau kekuasaan Tuhan yang mengaturnya, segala berjalan dengan sempurna. Suasana yang sunyi meliputi perkemahan di mana lima orang gadis itu berada putri Maimi telah tidur pulas, demikian pula dua orang gadis Liao Tung yang lain. Adapun gadis haun yang kembar itu sedang mendapat giliran jaga. Nanti lewat tengah malam, mereka akan digantikan oleh dua orang gadis Liao Tung dan mereka akan beristirahat dan tidur. Tentu saja putri Maimi tidak mendapat giliran berjaga malam. Malam itu hawanya amat dingin dan dua orang gadis kembar membuat api unggun di luar perkemahan. Mereka duduk dekat api unggun. Sementara itu putri Maimi yang tidur di dalam tenda titik sudah pulas, berselimut tebal. Dua orang gadis Liao Tung juga tidur di sudut tenda besar itu, saling peluk untuk menghangatkan tubuh. Xiao Chin dan Xiao Lin duduk termenung. Mereka masih merasa penasaran atau terkenang akan peristiwa sore tadi ketika mereka mengeroyok pemuda bernama Bu Tiong Sin itu. Kadang-kadang, ada sebutir air mat mengalir turun dari mat mereka, menuruni pipi yang berkulit putih mulus itu. Keduanya tidak bicara karena tanpa bicara pun dua orang saudara kembar ini dapat merasakan apa yang berada dalam hati masing-masing. Apalagi dalam keadaan melamun seperti itu. Bahkan andai kata mereka sedang waspadapun, sukar bagi mereka untuk dapat melihat berkelebatnya bayangan orang lain yang menyelinap di balik tenda. Gerakan orang ini selain cepat juga ringan sekali tanpa mengeluarkan suara. Sejenak orang itu mengintai dan melihat betapa dua orang gadis kembar itu duduk dekat api unggun depan kemah. Dalam keadaan lengah, dia pun cepat sekali sudah menyelinap memasuki tenda. Tenda itu remang-remang karena hanya diterangi sebatang lilin di sudut. Bayangan itu adalah Bu Tiong Sin sejenak dia memandang keadaan dalam tenda dan dapat melihat apa yang dicarinya. Putri Maimi sedang tidur pulas, tubuhnya tergulung selimut. Yang nampak hanya wajahnya yang... Sebagian rambutnya yang terurai lepas. Wajah itu tersenyum, manis sekali. Cepat Tiong Sin mendekati, lalu tangannya bergerak cepat, membuka selimut dan melakukan totokan dengan jari tangannya. Putri Maimi terkejut, matanya terbelalak, akan tetapi ia segera lemas lulai kembali karena ia merasa betapa ia tidak mampu bergerak, juga tidak mampu bersuara. Orang yang belum dikenalnya benar itu sudah menggulung tubuhnya dalam selimut dan memanggulnya. Seperti tadi ketika masuk, dia pun menyelingap keluar tanpa diketahui oleh Xiao Chin dan Xiao Lin dapat dibayangkan betapa takut dan ngeri rasa hati putri Maimi. Ia bukan seorang gadis lemah lagi penakut, sama sekali tidak. Bahkan ayahnya sering mengomelinya karena sebagai seorang putri, seorang anak dari kepala suku yang sudah dianggap sebagai raja kecil, seorang pangeran, Maimi masih suka berkeliaran tanpa pengawal, hanya ditemani oleh empat orang gadis yang menjadi sahabat dan juga orang-orang kepercayaannya itu. Maimi adalah seorang gadis yang suka berburu, pandai menunggang kuda, pandai menggunakan anak panah dan sudah belajar bermain pedang. Juga empat orang sahabatnya itu bukan gadis-gadis lemah. Mereka berlima seringkali berkeliaran sampai jauh meninggalkan rumah, sampai di perbatasan daerah kekuasaan Liao Tung. Maka, Maimi bukan gadis penakut. Akan tetapi, malam ini, digulung dalam selimut dan tubuhnya sama sekali tidak dapat digerakan, mulutnya tidak mampu mengeluarkan suara, lalu diculik dan dibawa pergi orang keluar dari perkemahan, sungguh membuat ia merasa ngeri dan takut. Kalau ia mampu bergerak, tentu ia dapat memelah diri. Akan tetapi, ia merasa sama sekali tidak berdaya karena tidak mampu bergerak, tidak mampu mengeluarkan suara lagi. Tanpa ragu-ragu Tiong Sin membawa puteri itu ke sebuah pohon besar. Memang sebelumnya dia telah memilih tempat. Di bawah pohon besar itu penuh dengan rumput yang gemuk, dan dia pun menurunkan buntalan atau gulungan selimut di atas rumput itu, lalu dibentangikan selimut itu di atas rumput. Maimi kini menggelep tak tak mampu bergerak telentang dan sepasang matanya yang indah dan lebar itu terbelalak memandang sebuah wajah di bawah sinar bintang-bintang yang suram, apalagi sinar bintang terhalang daun-daun pohon. Bagaimanapun juga, ia dapat mengenal saja dalam kesuraman cuaca itu, wajah Bu Tiong Sin, pemuda tampan yang sore tadi dijamunya makan bersama Yu Chi. Dengan tenang Tiong Sin melepaskan jubahnya, lalu menghunus pedangnya, ditempelkan pedang itu ke dada Maimi, kemudian, dengan lembut dia membebaskan totokan dari tubuh Maimi. Begitu dapat bergerak dan dapat bicara, Maimi cepat bangkit duduk, akan tetapi Tiong Sin merangkulnya dengan tangan kiri sedangkan pedang asmara telah telanjang dan ditempelkan di dada gadis itu. Kau, kau, Bu Tiong Sin, apa yang kau lakukan? Ini? Mengapa engkau membawa kukus ini? Apa artinya ini? Ia bertanya dengan metel, terbelalak ketakutan dan napasnya terengah-engah. Tiong Sin yang sudah digulung gelombang nafsu itu merangkul semakin erat, lalu membisikkan rayuan dengan mulut menempel di pipi dekat telinga puteri itu. Artinya, Maimi, bahwa aku cinta padamu. Tak usah berpura-pura lagi, Maimi, kita saling mencinta, dan Tiong Sin lalu merebahkan kembali seng puteri, mendekap dan menciuminya dan dia pun tersenyum karena kini puteri. Itu sama sekali tidak melawan, hanya memejamkan matanya dan mulutnya berbisik-bisik tanpa arti. Sama sekali Maimi tidak melawan bahkan menyambut dan melayani Tiong Sin dengan geirah yang sama panasnya. Semua itu dilakukannya seperti dalam mimpi. Odewik Zonolo Budi Eso. Siaocin dan Siaolin menguap terserang rasa kantuk karena hangatnya api unggun yang mengusir dingin dan nyamuk. Ih, aku ngantuk sekali, kata Siaolin kepada encinya. Enci Chin, tolong kau tengok dulu nona Maimi sebelum kita ketiduran di sini. Uh, engkau memang pemalas, waah-ah-nah. Aku ketularan mengantuk. Biar ku jenguk dulu ke dalam. Siaocin bangkit lalu menghampiri tenda dan menguap pintu masuk. Ia memandang heran, lalu masuk ke dalam. Tak lama kemudian, ia sudah berada di luar lagi dan mengguncang punda adiknya. Lin Boy, bangun. Celaka, nona Maimi tidak berada di tenda. Seketika Siaolin meloncat bangkit berdiri dan matanya terbelalak. Apa kau bilang? Apakah hengka sudah mimpi? Tanda petik. Husih. Aku baru saja menjenguk ke dalam dan nona Maimi tidak berada di dalam. Juga selimutnya yang tebal itu tidak ada, dan dua orang pemalas di dalam itu tidur mendengkur. Siaolin melompat ke dalam tenda dan titik ia pun keluar dengan alis berkerut. Engkau benar. Kemana ia pergi? Dan kalau ia meninggalkan tenda, bagaimana kita sampai tidak mengetahuinya? Kita baru mengantuk, belum tertidur. Hatiku tidak enak, Lin Moy. Mungkin terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Mari kita mencarinya. Kemana kita harus mencari kalau kita tidak tahu ia pergi ke mana? Tanya Siaolin. Kemana saja, sekitar tempat ini. Hayolah, mungkin ia menyelingap keluar untuk mencari burung kepala merah yang siang tadi dikejarnya tanpa hasil. Atau ia mungkin mimpi dan berjalan-jalan Siaolin mengomel karena ia sudah mengantuk harus bekerja mencari nonanya tanpa tujuan. Ketika mereka mencari-cari dan tiba di bawah pohon, keduanya terbelalak dan sampai beberapa lamanya mereka itu memandang dengan bengong ke atas hamparan selimut di atas rumput bawah pohon besar itu. Nona mereka tertidur pulas, saling peluk dengan seorang pemuda yang mereka kenal baik, yaitu yang sore tadi mengalahkan mereka dengan ranting kayu. Mereka menggosok-gosok mata merasa seperti dalam mimpi. Tidak mungkin Nona Maini, puteri ketua Liao Tung, demikian mudahnya menyerahkan diri kepada seorang pemuda asing. Akan tetapi jelas, Nona mereka itu tidak diperkosa, tidak dipaksa karena lengan Nona itu yang berkulit putih kemarahan, jelas nampak merangkul leher pemuda itu, lengan yang tidak berbaju. Juga kaki Nona mereka yang tersembul di bawah selimut itu telanjang. Terima kasih telah menonton!